Pemirsa untuk mengatasi penyebaran COVID-19, peranan media sangat penting untuk mengubah perilaku masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI siap membantu pemerintah dalam menghentikan penyebaran COVID-19, terutama dalam menangkal berita hoaks terkait COVID-19. Pandemi COVID-19 masih terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Beragam usaha dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 termasuk menggandeng media massa dan juga platform media sosial. Hal tersebut dipaparkan pada saat workshop yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung dengan tema peranan kebebasan pers di masa pandemi COVID-19. Workshop tersebut bertujuan agar para jurnalis mendapat pengetahuan tentang penanganan COVID-19. Peran media atau pers dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dinilai sangat penting. Media atau pers berpotensi sangat membantu upaya menekan angka penularan virus COVID-19 karena bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Perlaku masyarakat dapat berubah untuk senantiasa berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Ini penanganan COVID-19 ya termasuk salah satu bagian sosialisasi kepada masyarakat karena COVID-19 ini juga segera berakhir. Contohnya teman-teman media selalu memberitakan prokes di setiap kegiatan maupun di setiap pekerja masing-masing. Itu melalui workshop dengan tema peranan dan kebebasan pers di masa pandemi COVID-19 ini kita menghadirkan arah sumber dari Pilih Pusat dan Dewan Pers dengan Pilih Jabar agar teman-teman juga mendapat pengetahuan tentang penanganan COVID-19 di Kota Bandung. Hingga saat ini untuk membantu mengatasi penyebaran COVID-19, sinergitas media dan pemerintah berjalan dengan baik melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah, dibantu oleh media dapat efektif menangkal penyebaran COVID-19, serta berita hoax yang kerap menyebar di masyarakat.